Yang kesini-kesini Abah menyaksikan banyak video-video dari kalian-kalian yang mengaku duriat Yang sebetulnya adalah sangat jauh daripada sifat-sifat duriat Duriat itu yang mana tadi semua Duriat itu ada kaitannya dengan keturunan tubuhmu itu sendiri Karena itulah kenapa banyak di dalam Al-Quran dijelaskan adalah tentang Manusia itu diciptakan dari air yang hina Kalaupun kalian duriat ada dari air yang hina Ingat, pernahkah anda membaca kisah bagaimana Nabi Muhammad menangis Pada saat puterannya adalah Abdullah pada saat diwafatkan dua tahun Pada saat puterannya Qasim diwafatkan dua tahun Pada saat puterannya juga Ibrahim diwafatkan usia dua tahun Nabi menangis, kenapa ya Allah Engkau hilangkan adalah keturunan-keturunanku Adalah untuk inilah sahabat Pada saat itu sebetulnya Allah maha mengetahui Bahwa hal ini adalah akan seperti hal barangkali seperti sekarang ini Allah maha mengetahui semuanya Bayangkan kalau seandainya Nabi itu punya anak Bayangkan kalau seandainya Nabi itu adalah punya keturunan Ya laki-laki, karena sesungguhnya Keturunan itu wahai sahabatku laki-laki Lihat bagaimana duriat Nabi Dalam kita berjanji dalam apa Sesungguhnya Nabi sampai Adnan Akhirnya tarik ke atas adalah sampai Ibrahim Ibrahim tarik ke atas adalah sampai kepada Sam Sam tarik ke atas sampai kepada Hud Hud ke atas kepada Nabi Sis Kepada Nabi Adam alaih salam Tadi sesungguhnya Pahami ya Jadi tidak ada kemuliaan Semakin kau berbangga-bangga dengan nasab Semakin hina kau dihadapan Allah Tadi semua Jadi wahai sahabat-sahabatku Wahai orang Islam seluruh Indonesia Bahkan dunia sekalipun Jangan kalian takut dengan orang-orang yang menjual nasab Jangan kalian takut dengan orang-orang yang berbangga-bangga dengan nasab Semakin dia berbangga-bangga Dia hina di mata Allah Tadi semua Itu yang harus kalian fahami Kehidupan ini tidak seperti presiden Tidak seperti yang kalian bayangkan Presiden dengan menteri-menterinya Tidak seperti halnya kalian adalah Menjadikan general dengan anak-anak kolongnya Tidak ada Di mata Allah semuanya sama Karena yang Allah lihat adalah Bukan masalah Siapa kamu dari mana kamu Maka Allah ingatkan Aku tidak melihat batang tubuhmu Nah ini Maka dikatakan baginda Nabi Dan sekarang ini Orang-orang yang mengakudu lihat itu sombongnya luar biasa Merasa dia adalah korongan orang kelas satu Kalau sudah berbicara tentang nasab Itu sudah berbenturan dengan semangat Al-Quran Al-Quran tidak demikian Kalau sudah berbangga-bangga dengan nasab Itu sudah berbenturan dengan semangat perjuangan Rasulullah sendiri Justru Baginda Nabi di Mekah itu adalah Memerangi orang-orang yang berbangga-bangga dengan nasab Yang inilah sahabat yang harus difahami Ya semua Dan wahai umat Islam Demi Allah Nih lihat wajah saya Saya jamin kalian Kalaupun kalian adalah tidak menghormati mereka Tidak akan ada Karena pada dasarnya Yang harus kalian fahami adalah Bukan hanya semuanya Muhammad bin Abdullah Inilah sesungguhnya Bahkan baginda Nabi sekalipun lihat Namanya sudah diganti oleh Allah Pada saat beliau lebur pada Allah Pada saat beliau lebur dari syariatnya kepada hakikatnya Hilanglah dirinya Pada saat Mi'raj Maka itulah kenapa Bahwa nama Nabi baginda Nabi adalah Tidak banyak disebutkan dalam Al-Quran Hanya tiga saja Adalah lebih banyak Iblis disebutkan Lebih dari 77 kali Nabi Isa 63 kali Nabi Musa 163 kali Baginda Nabi itu hanya 63 kali Hanya tiga kali saja disebutkan Karena pada dasarnya bukan badanmu Yang berkaitan pada nasab kepada ayah ibumu Dari semua Bahkan seharusnya badanmulah yang harus dihilangkan Badanmulah yang harus dimatikan Kalau kita melihat kisah dari Nabi Ibrahim Dari Nabi Musa Dari Nabi Yunus Dari Nabi Ashabul Kahfi sesungguhnya Inilah jasad ini yang harus dihilangkan Bukan justru dibanggakan Dibesarkan Jadi pahamilah Maka inilah Abah mengajak kepada semua Jangan berhenti belajar ilmu Kalau berhenti disitu Disitulah persoalan yang akan terjadi Ya dari semua Jadi sekali lagi baginda Nabi setelah Leburkan dirinya kembali Setelah baju itu kembali kepada kain Dan kain kembalikan pada benang Dan dia lebur Kepada kapas Kapas pun kembali Hilang Karena kapas pun dari berasal dari biji Yang biji itu juga hilang Itulah kembali Kembali kepada halat ta'alal insan Hinu minaddah hilang yakun sayyamad guroh Kembalilah dirimu Kepada sesuatu Yang tidak bisa disebut Bukan sesuatu yang kau sombong-sombongkan Kau bangga-banggakan Wallah saya Malam siang hari ini Bahkan saya berhadapan dengan seluruhnya Di hadapan Allah nanti Ya Inilah yang ingin saya katakan Maka kalau saya bila Berhentilah Tetapi untuk menyelesaikan masalah ini Kalau bisa Kalian yang bernasab Mengaku diri sayyid Yang mengaku diri syarib Keturunan syarib hidratullah Sama juga Jangan berbangga-bangga dengan golongan Bangga-bangga-bangga Bukan disitu letaknya Tadi semua Ya Kalau habib-habib itu sudah salah Yang mengaku habib itu Nah Kita juga sama Dari keturunan wali sawah juga Jangan merasa berbangga dengan nasab Tadi semua Karena nasab itu bukan segala-galanya Karena Allah hanya akan melihat Apa yang ada di hatimu Allah berkata dalam Al-Quran Aku gak melihat wujudmu Aku melihat sukumu Aku melihat warna kulitmu Sebagaimana tadi An-nasuh li'adam Manusia itu dari Adam Wal-adamin durab Dan Adam itu dari tanah Lafadla li'arubiyin ila'azamiyin Tidak ada kemuliaan Orang Arab Daripada bukan Arab Lafadla li'ashwada ilal'ahmaro Tidak ada kemuliaan Orang kulit hitam dengan kulit merah Illa bitakwa Ini Barulah turun Nah inilah yang harus difahami Kepada kita semua Adalah semua Marilah menahan diri Dari semua Menahan diri Daripada segala kesombongan Keeguan Merasa paling benar Kalau orang merasa paling benar Dari semua Dan juga Inilah mungkin Kalau anda faham sejarah Shiroh Nabawiyah Bagaimana pada saat Setelah baginda Nabi wafat Bagaimana terjadi Pesteruan antara Umar bin Hotab Abu Bakar as-Siddiq Dengan Fatimah dan Ali Pada saat mereka Fatimah meminta Kepada Abu Bakar Tentang tanah azwa Adalah merupakan Kebun kurma baginda Nabi Kata baginda Nabi apa? Ya Fatimah Apa milik Muhammad Itu milik umat Bukan milik keluarganya Jadi ingat itu sahabat Ya Jadi jangan pernah Ada yang merasa Memiliki Muhammad Siapapun memiliki Muhammad Karena dalam dirinya Ada Muhammad Jadi semua Itulah Allah Wa'alamu annafikum Rasulillah Ketahuilah dalam dirimu Ada Rasulullah Lakot ja'akum rasulun Min anfusikum Bahkan Nabi membaca Min anfasikum Sesungguhnya Rasul Bersama dirimu Itulah kenapa Kau peringati ulang tahunmu Karena memperingati Kelahiran Rasulmu Bersamaan dengan Kelahiran dirimu Jadi bukan Tubuhmu itu Ya Itulah kenapa Dalam Torikot Ada riadoh Ada riadoh Ngabuti Bagaimana kita Down to earth Menghilangkan Mematikan Al mutu Qobla antamutu Yang harus dimatikan Adalah jasad Nasabnya itu Tadi Yang sisi manusianya Harus dibuang Tadi semua Karena nasab itu Sisi manusia Itulah kenapa Nabi Ibrahim Ayahnya masuk neraka Azhar Itulah kenapa juga Nabi Lut juga Istrinya masuk neraka Tadi Padahal adalah Istrinya Nabi Nabi Ibrahim Kurang gimana hebatnya Halilullah Tapi tidak bisa Membawa ayahnya Masuk ke sorga Demikian pula Apa namanya Kanan Kanan adalah Anak Nabi Nuh Apalagi kalian Kalian ini Jauh seribu tahun Kanan yang anaknya sendiri Tidak diakui Selama ruhnya Tidak sejalan Dengan Allah Intinya Bukan jasadmu Yang mulia Tapi ruhmu Maka fahamilah Kalian tadi semua Supaya mudah-mudahan Dengan kasus ini Adalah menjadikan Bahan juga renungan Buat kalian Yang mengaku Al-Segab Al-Hadad Al-Atos Al-Apa semua Al-Kohol Al-Maknaq Apa semua Tadi semua Ya Dan juga Musyid-Syid Sharif-Sharif Semua sekalian Tidak ada yang perlu Dibanggakan Di hadapan Allah Tadi semua Tadi semua Apalagi Allah Sudah menggunakan Seluruh puji itu Milik Allah Bahkan kita adalah Dan tidak ada jalan Kepada kita Pada Allah Syaratnya adalah Al-Mutu Qobla Tadi semua Lihat Kisah Nabi Musa Semuanya hampir sama Inilah yang harus kita Bunuh Tadi semua Dan Allah mengatakan Kalau saja Seandainya aku ingin Wajibkan pada kalian Bunuhlah dirimu Boleh diartikan Hilangkan jasadmu Jangan kau berbangga-bangga Dengan nasab Kau gak ada nilainya Nasabmu itu Ya Gak ada nilainya Semua sekali Ya Semakin besar Jasadmu itu Justru semakin Hina dihadapan Allah Justru semakin syirik Engkau dihadapan Allah Tadi semua Inilah kenapa Amaliyah baginda Nabi adalah Baca Ya Latif Ya Latif Ya Latif Ya Latif Itulah kenapa Ilmu Ainnya ilijin Lamnya latifun Latifun Tadi semua Kalau ingin Sampai kepada Mim Mulg Kerajaan Allah Tadi semua Itulah kenapa Salat Salatnya adalah sidik Sidik pun ilmunya Tapi tanpa Lamnya adalah latifun Kau tidak akan sampai Kepada jilat taqwa Itulah kenapa Al-Quran Di tengahnya adalah Surat Al-Kahfi itu Walya Talatof Disitulah Ada Latifun Tadi semua Ya Ini Bukan sebaliknya Sekarang begitu rame Saya dilihat ya Ini tadi Kalau hanya Mengaji saringat saja Imam-imam di masjid Itu baca surat Al-Kahfi Ayat awal dan ayat akhir Karena tadi Ingin bebas dari Dajjal Nggak sadar dirinya Kita itu yang Dajjal Itu isyarah dari Nabi Bukan membaca surat Al-Kahfi Al-awal Dan akhir Bacalah surat Al-Kahfi Dari awal dan akhir Karena disitu dikisahkan Tentang bagaimana Kita pulang pada Allah Karena surat Al-Kahfi Itu bagaimana Ashab Al-Kahfi Terkurung Ruhnya terkurung Dengan jasad Nah itulah Nasad itu Seumpama guha Guha itu harus dihilangkan Terima kasih telah menonton